Hai ketemu lagi di channel menu Tanti kali ini aku mau bikin manisan kedondong yang mau tahu caranya yuk lihat tonton videonya sampai habis ya jangan di skip ya jangan lupa dukung terus channelnya dengan cara like comment share dan juga subscribe bagi yang belum subscribe duluan ya subscribe nah bahannya disini ada kedondong ini aku rendem dengan air kapur siri selama dua jam lalu aku siapkan gula pasir sedikit garam juga ada air terus ada pewarna juga sini aku pakai pewarna kuning telur kita cuci dulu kedondongnya setelah dicuci kita bikin bentuk seperti bunga ya kita keret bagian pinggirnya lalu kita cungkil ke samping tak keras jangan sampai putus ya Hai lakukan ini sampai habis Hai manisan kedondong ini enak cukup banget kalau kita minum pas panas-panas ya kita taruh di kulkas rasanya segar banget kalau maniskan kedondong ini kita enggak perlu pakai cuka ataupun jeruk karena kedondongnya disini aku pakai kedondong yang muda ya kedondongnya rasanya udah asem jadi nggak perlu lagi pakai oke tambahan yang buat asem-asem ya seperti jeruk gitu nah ini kita masukkan semua bila pasirnya sama warna kita masukkan terus jangan lupa tambahkan pewarnanya mungkin yang suka aja ya Bunda kita rebut sampai mendidih hai 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 selanjutnya kita matikan kompornya lalu kita biarkan sampai agak dingin ya hangat-hangat kukuh nah setelah dingin kita tuangkan ke dalam kedondongnya setelah seperti ini bisa juga kita kemas kedalam plastik es kita taruh kedondongnya satu untuk plastik satu kita taruh satu ya kita ikat dan kita bisa jual juga dan untuk minumnya juga bisa lebih praktis Hai nah ini dia tampilannya udah oke banget warnanya udah bagus cantik selamat mencoba ya Bunda bagi yang udah subscribe menurut nanti ucapkan terima kasih thanks for watching hai 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 Terima kasih.